Oke, kali ini saya mau kasih tutorial tentang bagaimana cara menghidupkan mikrodron ini ya. Ini FURI BF36, tapi bisa berlaku juga untuk ECHIN E010, ECHIN H8, ECHIN E11, dan mikrodron yang lainnya. Yang pertama kali dilakukan adalah kita punya dronenya satu. Kemudian ada remote-nya, yang remote-nya sudah ada baterainya. Ini sudah ada baterainya. Kemudian ada baterainya drone-nya. Langkah pertama, kita memasukkan baterainya di tempat slot baterainya. Nah, seperti ini. Kemudian kita pasang konektornya, konektor baterainya ke konektor drone yang warna putih ini. Nah, jangan kebalik. Usahakan jangan kebalik. Kondisinya merahnya yang ada di sebelah kiri. Seperti ini. Kemudian, letakkan. Kalau dia belum terbinding, dia akan kedip-kedip. Langkah selanjutnya adalah nyalakan remote-nya dengan kondisi throttle-nya di tengah. Atau gas-nya ini di tengah, sorry. Di paling mentok ke bawah. Di paling minimal. Nyalakan. Tunggu sejenak. Ada proses binding. Kalau sudah selesai binding, nanti dia warnanya solid. Tidak kedip-kedip lagi. Nah, ini sudah bisa dikendalikan. Seperti ini. Seperti ini. Oke. Untuk mematikannya, yang pertama, gas-nya dikecilkan. Atau yang paling kecil, diinalkan lah setelahnya seperti itu. Kemudian, cabut baterainya. Kita akan matikan remote-nya. Oke. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk kamera e-pv-nya ini. Jadi, kita nyalakan. Nanti kita akan cek gambarnya melalui Google atau LCD. Nah, kemudian kita nyalakan lagi untuk proses penghidupannya. Nah, disini saya pakai e-cine untuk kamera e-cine TX04. Jadi, ada beberapa LED yang ada di situ. Untuk yang warna merah ini, yang nyala ini. dan biru kedip-kedip itu menunjukkan frekuensi yang dipakai. Jadi, kamera ini bisa diganti-ganti. Ada 40 frekuensi yang bisa dipakai. Lampu merah ini menunjukkan, karena dia urutannya dari yang nomor, jadi ada 7 LED. LED 1, yang biru kedip-kedip, kemudian 2, yang mati, 3, mati, 4, mati, 5, mati, 6, yang nyala merah, dan ada LED ke-7 yang mati. Nah, untuk LED 2, 3, 4, 5, dan 6, jadi ada 5 LED itu menunjukkan band, band yang dipakai. Untuk tabelnya nanti ada di pojok ini ya. Nanti dilihat tabelnya. Jadi, di sini saya pakai band, band kelima. Band kelima sendiri itu ada namanya band, rest band. Kemudian channelnya ditunjukkan oleh LED yang paling depan dan LED yang paling belakang. LED yang paling depan ini, dilihat saja berapa kedipnya. 1, 2, 3. Nah, berarti dia ada di channel 3. Untuk menggantinya, kita cukup tekan tombol yang ada di atas ini. Nah, ini tombol. Tekan sekali untuk mengganti channel. Tekan tahan lama untuk mengganti bandnya. Misalnya kita ingin berpindah ke channel 8. Ini sudah di channel 3, berarti kita klik. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, ini berarti ada di channel 8. Kita kembalikan ke channel 1. Nah, ini sudah di channel 1. Channel 1 ditunjukkan oleh LED biru yang warnanya solid. Kemudian, kita akan mengecek. Kita akan mengecek gambarnya di layar SPV kita. Yang pertama kali dilakukan adalah mengoneksikan baterainya. Tapi sebelumnya di cek dulu baterainya kondisi sudah full. Oke, tidak ada masalah. Baru kita colokkan. Nah, itu kan terlihat channel 5, 8. Maksudnya adalah band 5 channel 8. Karena tadi sudah disetting band 5 channel 1. Kita tinggal pencet untuk mengganti channelnya. Ada 2 tombol yang digunakan. Tombol ini dan tombol ini. Tombol yang sini. Ini digunakan untuk mengganti channel. Jadi, ini ada 8 channel. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang ini untuk mengganti band. Jadi, kalau dipuncet bandnya band 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Oke, kita samakan frekuensinya dengan drone-nya. Band 5. Jadi, diperhatikan band 5. Nah, itu 5. Kemudian ini di belakang. Kita ganti 1. Nah, sudah keluar gambarnya. Oke. Gambarnya. Sesuai dengan yang ada di kamera, di drone-nya. Oke, kalau sudah terkoneksi. Berarti kita siap main pakai Google. Ini remote-nya. Dan ini drone-nya. Untuk mematikannya. Kalau untuk Google-nya sih tinggal cabut aja. Cabut. Kemudian. Drone-nya ini dicabut. Kabel-nya. Remote-nya dipatikan. Oke. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.